Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau belajar fluida statis. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai fluida statis. Yang pertama, itu ada rumus masa jenis. Masa jenis disimbolkan sebagai rho. Rho ini rumusnya adalah masa per volume. Masa itu singkatannya adalah M, volume itu V. Kemudian satuan dari masanya itu bisa kilogram atau gram. Kalau volumenya bisa meter kubik atau sentimeter kubik. Asalkan nanti pasangannya sesuai. Jadi kalau misalkan masanya kilo, volumenya harus meter kubik. Jadi satuannya itu bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Ini adalah satuan SI dan ini adalah satuan CGS. Lalu, kalau misalkan diketahui ada beberapa campuran, maka kita juga bisa menggunakan rumus rho campuran sama dengan masa total dibagi volume total. Nah, ini adalah rumus-rumus pertama yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk rumus yang kedua, itu ada tekanan. Tekanan disimbolkan sebagai P besar. Satuannya itu bisa pascal atau PA atau Newton per meter persegi. Ini adalah satuan SI. Kalau satuan CGS-nya, biasanya itu dine per sentimeter persegi. CGS. Oke. Rumus P itu adalah rho dari cairan digali gravitasi digali ketinggian ditambah P0. P0 ini bisa ada bisa enggak, tergantung nanti kondisinya. Oke, jadi G-nya itu adalah gravitasi. H-nya itu bisa ketinggian atau kedalaman. Kedalaman saja disini ya. Oke. Kemudian P0 ini jika fluidanya itu luas. Oke. Kemudian gravitasi sendiri nanti satuannya 10 meter persekan kuadrat. Atau kalau misalkan diketahui sentimeter berarti nanti 10.000 sentimeter persekan kuadrat. Nah, tekanan ini biasanya ada pada kondisi seperti ini. Ada penampang. Kemudian dia ada fluidanya. Lalu disini misalkan ada titik A, ada titik B, ada titik C, sama titik D. Kemudian kalau penampangnya itu, penampang fluidanya itu luas. Misalkan seperti danau atau laut, itu ada tekanan P0-nya. Nah, tapi kalau di gelas penampang itu tidak ada biasanya. Oke. Nah, H-nya itu bukan ketinggian misalkan dari bawah ke atas. Itu tidak, tapi dari permukaan. Jadi, kedalamannya dihitung dari permukaan fluidanya. Misalkan, ketinggian A itu berarti dari sini ke bawah, H-A. Ketinggian B berarti dari permukaan ke sini, ini adalah H-B. Dan seterusnya. Kemudian, P0 itu bernilai 1,01 x 10 pangkat 5 pascal. Atau ada beberapa sekolah, dia biasanya menggunakan 1 x 10 pangkat 5. Jadi, dianggap 1. Oke. Rumus berikutnya itu ada yang namanya gaya hidrostatis. Yaitu gaya pada sebuah titik di dalam cairan atau fluida. Disimbolkan FH. FH itu punya rumus Rho G dikali volume. Dimana volumenya itu bisa saja diganti volume sama dengan A dikali H. Kalau misalkan kita ganti, berarti nanti FH sama dengan Rho G H kali A. Maka, bisa juga ini kita singkat sebagai, ini kan rumus tekanan. Berarti nanti tekanan dikali A. Tergantung kebutuhan di soalnya. Jadi, yang penting kalian ingat bisa menggunakan ketiga rumus ini sesuai kebutuhan. Nah, satuannya itu adalah Newton, satuan SI, dan CGSnya itu adalah Dain. Selanjutnya, hal yang perlu kalian pahami itu juga tentang konversi satuan. Misalkan diketahui 1 Newton, kalian akan ubah ke Dain. Nilainya adalah 10 pangkat 5. Atau, 1 ATM, itu berapa PA atau berapa pascal? 10 pangkat 5. Atau, bisa saja 1,01 x 10 pangkat 5 PA. Tergantung di sekolah diajarinnya yang mana. Kemudian, misalkan 1 gram per cm3. Mau dijadikan kilo per meter kubik. Ini satuan masa jenis ya. Maka nanti nilainya menjadi setipu. Ini juga harus kalian ingat. Setidaknya kalian tahu. Jadi, nanti di soal juga kita harus memperhatikan satuannya. Lanjut ke soal latihan pertama. Coba dibaca dulu. Oke. Langkah pertama, kita harus gambarkan bejananya dulu. Di sini bejana berbentuk kubus dengan sisinya 50 cm. Oke, kita gambarkan dulu kubus. Kubus itu berarti sisinya sama ya. Nah, masing-masing 50 cm. Berarti kalau misalkan kita mau mengecek volume kubus, itu kan sisi pangkat 3. Berarti 50 pangkat 3. 125 dikali 10 pangkat 3 cm kubik. Nah, di soal ini tidak diketahui apakah airnya itu mengisi penuh atau tidak penuh. Ya kan? Jadi, kita harus cari tahu dulu. Gimana cara cari taunya? Melalui row air. Jadi, kita cari volume air. Rho punya rumus. Masa per volume. Kita simbolkan MA sama VA. Nah, kita mau cari VA. Maka nanti masa air dibagi row air. Masa airnya berapa? Masa air 10 pangkat 5. Rho airnya berapa? 1 gram. Berarti nanti volumenya 10 pangkat 5. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Nah, kita punya kubus dengan volume 125 kali 10 pangkat 3. Tetapi volume airnya 10 pangkat 5. Berarti airnya tidak penuh ya. 125 kali 10 pangkat 3 kan berarti 125 ribu. Kita punya 100 ribu. Berarti artinya air tidak penuh. Sehingga kita perlu mencari ketinggian airnya nih. Menggunakan apa? Jadi, cari ketinggian air. Menggunakan rumus volume air sama dengan A dikali H. Ingat ya rumusnya tadi ya. Volume airnya sudah diketahui 10 pangkat 5. A-nya itu adalah luas penampang dari bejana. Tadi kan bejananya berbentuk persegi. Jadi, nanti luasnya berarti sisi kali sisi. 50 ku kuadrat dikali H. Maka, 10 pangkat 5 dibagi 50 ku kuadrat sama dengan H. Nanti didapatkan hanya adalah 40 cm. Maka, setelah kita mengetahui hal tersebut, kita bisa langsung mengerjakan soal yang A. Soal yang A itu yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya itu adalah Rho, G, H. Rho-nya Rho apa? Rho air. Rho air berapa? Satu. G-nya, ingat, kita kan mau pakai satuan yang cm. Berarti nanti G-nya itu pakai yang seribu. Kemudian, H-nya berapa? Ketinggian dari permukaan air. Jawabannya, 40. Yang ini ya, 40. Jadi, nanti total tekanannya itu adalah 40 ribu dain. Satuannya ya, jangan lupa. Per cm persegi. Selanjutnya, untuk yang B. Gaya hidrostatis pada dasar bejana. Oke, kalau gaya hidrostatis itu kita punya rumus FH, Rho, G, V. Ya kan? Nah, V-nya itu bisa kita ganti A kali H. Berarti Rho, G, H kali A. Lalu ini bisa kita ganti sebagai P. P dikali A. P-nya sudah dapat berapa? 40 ribu di perhitungan yang A. Kalau alasnya, kita akan atau luas penampangnya berdasarkan dasar bejana. Nah, dasar bejana kan tadi 50 cm persegi ya. Berarti 50 kali 50. Berarti berapa? 2.500. Maka nanti dapat 10 pangkat 8 dain. Itu gaya hidrostatis. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita disuruh mencari gaya hidrostatis di salah satu sisi samping. Nah, perhatikan. Mungkin kita gambarkan ulang saja. Jadi, di sini kan ada kubus. Oke, ada kubus. Lalu, airnya itu hanya setinggi 40 cm. Anggaplah di sini 40 cm. Berarti kan airnya ke sini. Hanya segini gitu ya. Oke, 40 cm. Nah, kemudian yang diminta tadi adalah gaya hidrostatis di sisi samping. Sisi sampingnya itu kan berarti bisa ini. Kita bedakan ya. Bisa ini atau bisa yang samping sini. Gitu ya. Tapi kan sama saja. Nah, sini. Nah, kita pakai yang ini saja. Yang kelihatan. Berarti untuk menghitung A-nya atau luas penampangnya, berarti kan 40. Dikali di sini tetap 50. Ya kan? Rusuk dari kubusnya kan 50. Artinya nanti rumusnya FH sama dengan Rho GHA. Rho-nya itu 1. G-nya adalah 1000. Ketinggiannya berarti berapa? Untuk H-nya jangan lupa kita bagi 2. Oke, ini kita tambahkan di atas saja. Kenapa ditambahkan? Karena kalau sisi samping kan ada samping kanan sama samping kiri. Kalau depan belakang juga sama. Ada depan sama belakang. Jadi itu dibagi 2 nantinya. Maka kita tulis 40 dibagi 2. Sedangkan luas penampangnya itu berarti 40 dikali 50. Ini bisa kita coret. 20, maka nanti 2 x 48, 8 x 5 40. Berarti nanti 4.000 ya. Berarti dikali lagi. Berarti 4 x 10 pangkat 7 dine. Kemudian, kalau kita mengubah menjadi Newton. Berarti nanti dikali 10 pangkat minus 5. Berarti 4 x 10 pangkat 7 x 10 pangkat minus 5. Maka menjadi 4 x 10 pangkat 2 Newton. Atau 400 Newton. Selanjutnya, misalkan ini ada soal tambahan. Tentukan tekanan hidrostatis pada jarak 10 cm dari dasar bejana. Oke, kita gambarkan ulang. Oke, yang biar kita tahu yang dimaksud seperti apa. Di situ dikatakan tekanan hidrostatis pada jarak 10 cm dari dasar bejana. Anggaplah ini sebuah titik. Lalu jarak dari titik ke dasar itu adalah 10 cm. Maka, tekanan hidrostatisnya kita menggunakan. Bisa, oh iya, tekanan hidrostatis itu simbolnya kan macam-macam. Ada yang P aja, ada yang PH. Jadi, kalian jangan bingung. Di sini misalkan kita tulis PH. Rho GH. Rho-nya adalah 1. G-nya adalah 1000. H-nya berarti dari permukaan. Tadi kan permukaannya 40 ya. 40, berarti dari sini ke sini 30, jadi dari titik ke bawah 10. Berarti pas 40. Maka, hanya dari permukaan ke titik itu adalah 30 cm. Maka, nanti didapatkan 30 ribu dain per cm persegi. Maka, nanti didapatkan 30 ribu dain per cm persegi.